Suatu hari, Raja mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bisa membuat gajah tertawa. Siapa yang berhasil akan mendapatkan hadiah yang besar. Banyak orang yang mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Gajah itu tetap saja diam dan serius. Abu Nawas, yang terkenal sebagai orang cerdik dan humoris, tertarik untuk ikut sayembara. Ia pun pergi ke istana dan minta izin untuk mencoba membuat gajah tertawa. Raja pun mengizinkannya dengan syarat ia harus berhasil dalam waktu satu jam. Jika tidak, ia akan dihukum. Abu Nawas pun mendekati gajah yang ada di halaman istana. Ia membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Ia pun mulai berbicara dengan gajah. Hai, gajah. Apa kabar? Kamu tahu, aku ini sangat kagum denganmu. Kamu adalah hewan yang besar, kuat, dan pintar. Tapi, ada satu hal yang membuatku heran. Kamu tahu apa itu? Gajah itu mendengarkan dengan perhatian, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Kamu tahu, aku ini punya cermin ajaib. Cermin ini bisa menunjukkan wajah asli seseorang. Mau lihat? Abu Nawas pun menunjukkan cermin kecil itu ke gajah. Gajah itu melihat bayangan dirinya di cermin. Ia terkejut melihat wajahnya yang besar, berbelang, dan berbelalai. Wow, kamu lihat itu? Itu adalah wajahmu yang sebenarnya. Kamu tahu, aku tidak pernah melihat hewan yang lebih jelek dari kamu. Kamu benar-benar hewan yang aneh dan lucu. Kamu tidak malu dengan wajahmu itu. Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menggelikan. Gajah itu merasa tersinggung dan marah. Ia pun mengangkat belalainya dan meniupkan udara ke arah Abu Nawas. Tid! Abu Nawas terpental jauh oleh tiupan gajah. Ia jatuh di tanah dengan tubuh penuh debu. Ia merintih kesakitan. Tidak, tidak, tidak. Jangan marah, gajah. Aku hanya bercanda. Aku tidak bermaksud mengejek mukmu. Aku hanya ingin membuatmu tertawa. Kamu tahu, tertawa itu baik untuk kesehatan. Kamu harus lebih sering tertawa, gajah. Gajah itu mendengar ucapan Abu Nawas. Ia pun mulai tersenyum. Ia melihat Abu Nawas yang tergeletak di tanah dengan wajah konyol. Ia pun merasa kasihan dan lucu. Ia pun mulai tertawa. Gajah itu tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menggelikan. Ia tidak bisa berhenti tertawa. Ia tertawa sampai air mata mengalir dari matanya. Raja dan para penonton yang melihat kejadian itu juga ikut tertawa. Mereka tidak menyangka bahwa Abu Nawas bisa membuat gajah tertawa dengan cara yang tidak biasa. Mereka mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan humoris. Raja pun memanggil Abu Nawas dan memberinya hadiah yang besar. Ia juga memuji Abu Nawas atas keberaniannya dan kecerdasannya. Abu Nawas pun berterima kasih kepada Raja dan gajah. Ia juga minta maaf jika ia telah menyinggung perasaan gajah. Gajah itu pun memaafkan Abu Nawas. Ia juga berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Abu Nawas dan Telur Unta Ajaib Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, mencari sesuatu yang bisa ia jual atau tukar dengan barang lain. Ia melihat banyak pedagang yang menjajakan barang-barang menarik, seperti buah-buahan, kain, perhiasan, dan lain-lain. Namun, ia tidak memiliki uang atau barang yang cukup untuk membeli atau menukar barang-barang itu. Tiba-tiba, ia melihat seorang pedagang yang menjual telur-telur besar yang berwarna-warni. Ia mendekati pedagang itu dan bertanya, Hai, pedagang, Apa itu yang kau jual? Ini adalah telur-telur unta, wahai tuan. Telur-telur ini sangat langka dan ajaib. Jika kau memecahkan telur ini, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Benarkah? Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kau tinggal memegang telur ini, mengucapkan permintaanmu, lalu memecahkannya. Namun, kau harus berhati-hati, karena telur ini hanya bisa dipakai sekali. Jika kau memecahkannya tanpa mengucapkan permintaan, kau akan mendapatkan apa-apa. Wah, telur ini sangat menarik. Berapa harganya? Harganya sangat mahal, tuan. Satu telur ini seharga seribu dinar. Seribu dinar? Itu terlalu mahal untukku. Apakah kau mau menukarnya dengan barang lain? Tergantung barang apa yang kau tawarkan. Apa yang kau punya? Aku punya. Berpikir sejenak, aku punya sebuah cerita yang sangat lucu dan menghibur. Cerita ini belum pernah kau dengar sebelumnya. Apakah kau mau menukarnya dengan satu telur untah? Senyum, cerita? Apa gunanya cerita? Aku tidak tertarik dengan cerita. Aku hanya tertarik dengan uang atau barang yang bernilai. Percayalah, pedagang. Cerita ini sangat berharga. Cerita ini bisa membuatmu tertawa sampai perutmu sakit. Cerita ini bisa membuatmu lupa dengan segala masalahmu. Cerita ini bisa membuatmu bahagia. Bukankah itu lebih baik daripada uang atau barang? Tarik, hem, kau membuatku penasaran. Baiklah, aku akan menukarkan satu telur untah dengan ceritamu. Tapi, ceritamu harus benar-benar lucu dan menghibur. Jika tidak, aku akan meminta telurku kembali. Senang, terima kasih, pedagang. Kau tidak akan menyesal. Ayo, ikut aku ke tempat yang sepi, agar kita bisa mendengarkan ceritaku dengan tenang. Abu Nawas dan pedagang pun berjalan ke sebuah gang yang sepi. Selamat tinggal. Terima kasih.